Kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah tim kuasa hukum pasangan calon Bupati Bandung dan Wakil Bupati Bandung nomor urut 2, Dadang Supriyatna Ali Syakit melaporkan pasangan calon Bupati nomor urut 1, Syahrul Gunawan, ke bawah suku Kabupaten Bandung. Diduga Syahrul Gunawan melibatkan ataupun melakukan kampanye di fasilitas publik, yaitu rumah sakit. Selain Syahrul, ASN di rumah sakit pun turut dilaporkan karena diduga mendukung pasangan nomor urut 1 dengan memberikan simbol jari. Viral di media sosial, calon Bupati Bandung nomor urut 1 diduga melakukan kampanye di fasilitas publik, yaitu rumah sakit. Dalam video berdurasi sekitar 50 detik, Syahrul terlihat berpura-pura menjadi seorang pegawai rumah sakit dengan memanggil warga yang hendak berobat. Bahkan di akhir video, Syahrul bersama seorang ASN memberikan isyarat simbol nomor 1 dengan mengacungkan jari telunjuk. Atas dasar video viral ini, tim kuasa hukum pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati nomor urut 2, Dadang Supriyatna Ali Syakit, mendatangi bawah seluka Bupaten Bandung untuk melaporkan pelanggaran kampanye. Tim kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 2, Rahmat Setia Budi mengungkapkan, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin di Rumah Sakit Umum Otto Iskandar Dinata, Soreyang, Kabupaten Bandung. Syahrul Gunawan diduga melakukan kampanye di salah satu ruangan rumah sakit yang dipenuhi warga yang hendak berobat. Kalau kita lihat di Permenda Agri berkaitan dengan pejabat daerah, ini kan klausul pasal 71 ayat 1, pejabat negara atau pejabat daerah dilarang menguntungkan dan mengurugikan. Nah, perasaan menguntungkan dan mengurugikan di antara adalah perasaan-perasaan kampanye. Nah, kita artikulasikan pejabat daerah itu di antaranya adalah anggota DPRD. Anggota DPRD. Nah, maka ketika anggota DPRD akan melakukan cuti di hari kerja, dia melakukan kampanye di hari kerja, maka dia harus mengajukan izin cuti ke Ketua Dewan. Sementara menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Kahviana, pihaknya membenarkan sudah menerima laporan adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan calon bupati nomor urut 1, Syahrul Gunawan, namun pihaknya akan mengkaji dahulu laporan yang diberikan guna penyelidikan lebih lanjut. Setelah resmi melaporkan adanya dugaan pelanggaran kampanye terhadap calon bupati 01, yaitu Syahrul Gunawan, dan diduga ASN yang tertuang dalam video di mana kejadiannya tanggal 7 hari Senin sekitar jam 9.30 di rumah sakit otista. Selain melaporkan Syahrul Gunawan, tim kuasa hukum Dadang Supriyatna Ali Syakib juga melaporkan seorang ASN yang di dalam video viral terlihat menunjukkan keberpihakan memberikan simbol angka 1 mengacungkan jari telunjuk.